Intro Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh, dia RT Idewati meminta pejabat daerah dan rumah sakit rujukan untuk melengkapi fasilitas di ruang isolasi khusus pasien COVID-19. Hal itu, kata dia, penting sehingga pasien-pasien yang kondisinya stabil bisa dirawat di rumah sakit rujukan tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit umum Zainul Abidin, Banda Aceh. Ini perlu didorong untuk mempersiapkan ruang isolasi yang lebih permanen. Kalau ada pasien OTG atau orang tanpa gejala yang tidak berat bisa dirawat di sini. Tidak perlu dirujuk lagi ke Banda Aceh, kata dia saat meninjau ruang isolasi rumah sakit umum daerah Aceh Singkil Jumat 29 Mei 2020. Senada dengan di Aceh Singkil, dia juga berpesan hal yang sama kepada wali kota Subulu Salam. Lebih lanjut, kata dia, jika ada kasus pasien positif COVID-19, petugas harus memastikan pasien tersebut terlayani di rumah sakit sampai kondisinya dipastikan sembuh. Dia menyebutkan Aceh Singkil dan Subulu Salam memang masuk dalam zona hijau. Namun, kata dia, sebagai daerah perbatasan yang berbatas dengan Sumatra Utara, seluruh pihak perlu waspada. Jika memang ada pendatang ataupun masyarakat lokal yang baru tiba dari Sumatra Utara, kesehatan mereka haruslah dipastikan benar-benar sehat serta bebas dari gejala COVID-19. Sikap kehati-hatian amat penting diterapkan dalam waktu-waktu seperti ini. Apalagi, menyusul akan diterapkannya new normal atau kenormalan baru terhadap kondisi pandemik ini, di mana aktivitas masyarakat akan berangsur pulih dan masyarakat mulai hidup berdamai dengan COVID-19. Dia berpesan kepada pimpinan daerah untuk menjaga masyarakatnya, minimal terkait kepatuhan terhadap protokol COVID-19. Dalam kunjungan tersebut, dia juga menyerahkan alat pelindung diri bagi RSUD Aceh Singkil dan Subulu Salam.